Oke, di video kali ini disini saya akan coba buat tutorial bagaimana cara menghilangkan recent rekomendasi seperti ini teman-teman. Tentunya disini saya menggunakan aplikasi set edit. Nah, ada beberapa orang juga disini yang merasa terganggu dengan adanya seperti ini ya, rekomendasi seperti ini di bagian recent aplikasi. Jadi, ingin kita hilangkan seperti itu. Nah, disini kita langsung saja masuk ke aplikasi set edit teman-teman ya, seperti ini. Dan kita nanti fokus di bagian sistem tabel disini, jangan di yang lain. Oke, langsung saja disini kita ketikan ya untuk add new settingnya, kita masukkan scriptnya disini. Ketikan new I, kemudian underscore, kemudian recent, pakai S ya, seperti ini. Kemudian underscore, kemudian show, kemudian disini selanjutnya recommend, recommend, teman-teman. Re-ko-men, seperti ini. Double M ya, recommend. New I, recent, so, recommend. Kemudian kita save. Dan untuk value-nya kita ubah saja menjadi 0, seperti ini. Biar nanti hilang untuk recent rekomendasinya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung saja save change, seperti ini. Kemudian kita coba lihat di bawah dulu disini ya, new I-nya, scriptnya seperti itu. Nah, ini dia teman-teman, sudah ada ya. New I, recent, so, recommend. 0, ya, untuk value-nya. Oke, selanjutnya kita ini keluar. Nah, ini sudah nggak ada, teman-teman. Tuh, ini sudah nggak ada di atas ya, untuk recent recommend-nya. Seperti itu ya. Ini gampang banget, mudah banget, teman-teman, seperti itu. Ya, oke, mungkin cukup jelas dan cukup singkat untuk tutorialnya kali ini. Biar lebih jelas dan lebih cepat, teman-teman ya. Seperti itu, langsung ke topik pembahasannya. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tentunya jangan lupa, teman-teman, subscribe channel ini. Untuk update informasi-informasi mengenai tutorial-tutorial Android dan lainnya, teman-teman. Oke. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.